Pemirsa, Indonesia merupakan negara kedelapan di seluruh dunia yang melaksanakan pelatihan penanganan trauma pada pasien. Pelatihan ini dinilai sangat penting bagi para dokter sebagai upaya penanganan dan penyelamatan trauma pada pasien. Oleh sebab itu, Rumah Sakit Baladika Husada Jember menggelar pelatihan ATLS tersebut. Bertempat di Rumah Sakit Baladika Husada Jember, sebanyak 32 dokter mengikuti pelatihan ATLS atau Advanced Trauma Life Support. Kegiatan ini merupakan pelatihan kepada para dokter untuk menangani trauma pada pasien. Trauma yang dialami oleh pasien diantaranya trauma kecelakaan, trauma jatuh dari bangunan tinggi, dan trauma dari bencana. Trauma sering terjadi pada pasien usia produktif dan terjadi di negara-negara berkembang. Sebelum melaksanakan pelatihan ATLS, para dokter yang mengikuti pelatihan diberikan modul yang dipelajari selama 2 bulan. Lalu, para peserta akan diuji oleh para instruktur. Para peserta tidak hanya sekedar mendapatkan materi, namun mereka dalam pelatihan ini juga akan melakukan praktek secara langsung dalam bentuk simulasi. Setelah dinyatakan lulus pelatihan, para peserta akan mendapatkan sertifikat dan kartu bahwa telah mengikuti pelatihan ATLS yang berlaku di seluruh dunia. Menurut Kepala Rumah Sakit Baladika Husada, Dr. Maksum Pandelima, Cumber memiliki beberapa universitas yang terdapat fakultas kedokteran, di mana para lulusannya sangat membutuhkan pelatihan ATLS. Tidak hanya dalam bentuk teori, namun juga dalam praktek. Dr. Maksum berharap dalam pelatihan ini, khususnya kepada dokter umum, untuk bisa menjadi tim leader melakukan usaha penyelamatan tindakan dalam trauma kecelakaan kepada pasien. Penanganan trauma, jadi kita diarahkan semuanya untuk menjadi suatu trauma center. Jadi di rumah sakit itu, penanganan traumanya apapun itu diutamakan. Intinya kalau di rumah sakit tentara seperti itu. Karena kita punya banyak dokter, apalagi sekarang ada program internship ya. Yang ini dokter-dokter ini belum diikut pelatihan ATLS. Harapannya adalah pada kelanjutannya nanti, penanganan trauma di rumah sakit ini akan lebih bagus. Pelatihan kita sudah terakreditasi paripurna. Jadi kita selalu meningkatkan diri terus, meningkatkan diri terus. Pelatihan ATLS mulai dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1979. Indonesia merupakan negara kedelapan yang melaksanakan pelatihan ATLS di seluruh dunia. Di Jumper, pelatihan ATLS ini merupakan pelatihan yang diikuti sebanyak 1.844 peserta di seluruh Indonesia. Menurut Ketua Komisi Trauma Ikatan Ahli Beda Indonesia Wilayah Jawa Timur, Dr. IGB Adria Haryastawa, pelatihan ini sangat penting bagi para dokter sebagai upaya penanganan dan penyelamatan trauma kepada pasien. Secara reguler, karena di Jumper ini sudah ada penguruan tinggi, Fakultus Lebran, di mana lulusan-kelulusannya itu diharapkan setelah lulus, sudah dapat melakukan penyelamatan pasien dari trauma. Oleh karena itu, saya berharap tidak di sini saja. Jadi pelatihan ini akan continue nanti selanjutnya. Salah satu instruktur pelatihan ATLS, Dr. Purwadi, dokter yang mengikuti pelatihan ATLS, khususnya dokter yang bertugas di instalasi gawat darurat, harus selalu siap dalam menangani trauma pasien. Dan apabila tidak tertangani, akan beresiko terhadap pasien. Trauma itu adalah pembunuh, termasuk pembunuh yang utama di Semanggara, khususnya negara berkembang. Dan utama trauma-trauma akibat kendaraan motor, dan lagi menimpa korban-korban masa usia produktif. Kalau tidak kita tangan dengan baik dan tenang, maka dia bisa cacat. Kalau cacat kan tidak produktif lagi. Menjadi beban negara kan? Karena itu kan dijatakan khususnya ATLS.